Di bulan Ramadan banyak cara untuk menebar kebaikan, seperti yang dilakukan SMAN 1 Kencong Jember ini misalnya, dengan menggelar kegiatan berbagi kasih berkah Ramadan kepada anak yatim pihatu dan kaum duafa. Inilah yang dilakukan SMAN 1 Kencong dalam menebar kebaikan di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan menggelar kegiatan berbagi kasih berkah Ramadan kepada ratusan kaum duafa dan puluhan anak yatim pihatu kamis siang. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan pada bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Dengan dihadiri ratusan siswa-siswi jajaran sekolah, kapolsek, serta kecamatan setempat, kegiatan bertajuk SMA 1 Berbagi Kasih ini dibuka langsung dengan santunan anak yatim. Giat tahunan ini merupakan salah satu upaya pihak sekolah dalam membentuk karakter siswa untuk saling berbagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, terlebih pada sekitar lingkungan sekolah. Kegiatan berbagi kasih maksudnya adalah bahwa kita seluruh komponen dari asam aligris atau kencong ini memberikan berbagi berkat, rezeki, aliasi kepada anak-anak yatim dan takdir miskin. Jadi kita ingin membantu meskipun itu sudah begitu besar, tapi ini memang sifatnya utamanya pendidikan bagi anak-anak agar mereka punya karakter bisa berbagi, utamanya itu. Keduli pada orang-orang yang sangat butuhkan pertolongan. Kegiatan ini, ini tadi adalah pemberian santunan, baik itu berupa uang, antar pun berupa barang, buku, tas, dan sebagainya. Juga ada senek atau anak-anak yatim. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjut dengan pemberian lingkisan serta juga bantuan uang kepada paket miskin di sekitar sekolah. Untuk yang paket miskin, kita antarkan ada tim yang nantinya menuju ke rumah-rumah paket miskin. Selain melaksanakan santunan terhadap 20 anak yatim piatu, para siswa pun juga melakukan santunan 200 paket sembako di rumah kaum Duafa secara door-to-door. Sehingga mereka merasa senang ikut terlibat dalam pelaksanaan berbagi kasih seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan oleh sekolah. Kegiatan hari ini yaitu santunan anak yatim, 20 anak yatim, dan juga pembagian sembako kepada Duafa. Jadi ini program kerja dari SMA Negeri Satu Bicok yang digalang oleh para osis. Habis itu nanti uangnya itu akan diberikan kepada anak yatim dan Duafa. Kita merasa senang karena sudah terlaksana kegiatan ini yang sangat bermanfaat untuk kaum Duafa dan para anak yatim. Semoga kegiatan ini bisa lebih-lebih lagi pada tahun yang akan datang. Sementara puncak kegiatan berbagi kasih berkah Ramadan ini akan ditutup dengan berbagi takjil pada hari Senin mendatang. Serta pihak sekolah juga berharap jika giat ini selalu istiqomah terlaksana di tahun berikutnya sehingga mampu meringankan beban masyarakat yang sangat membutuhkan. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.